Kisah Sahabat Mulia Wahsi bin Hab Wahsi bin Hab adalah budak Jubair bin Mut'im, salah seorang pemuka Quraish. Pamannya bernama Tu'aimah yang telah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga dia pun menjadi sangat sedih. Jubair bersumpah demi Lata dan Uzza untuk menuntut balas atas kematian pamannya, dan akan membunuh Hamzah, si pembunuh pamannya. Dan sejak saat itu, dia selalu menanti kesempatan untuk membunuh Hamzah, yakni Paman Rasulullah. Tak lama berselang, bangsa Quraish memutuskan untuk berangkat ke Uhud, demi mengalahkan Muhammad bin Abdullah, dan menuntut balas dendam atas korban perang badar. Maka disiapkan pasukan dan dikumpulkan semua sekutu mereka. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ketika pasukan kafir Quraish hendak berangkat menuju perang Uhud, Jubair bin Mut'im menoleh ke arah Wahsi dan bertanya, Apakah wahai Abu Dasmah hendak membebaskan dirimu dari perbudakan? Siapa yang dapat melakukannya? Aku yang akan melakukannya demi dirimu. Bagaimana caranya? Kalau kau dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Muhammad, sebagai balas dendam atas pamanku Tu'aimah bin Adi, maka kau akan kubebaskan. Begitu kaum kafir Quraish tiba di Uhud, dan kedua pasukan pun saling berhadapan, Wahsi langsung mencari Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah begitu mudah dikenali oleh siapapun, sebab Hamzah menaruh sehelai bulu lembut di kepalanya, agar dapat memberikan petunjuk kepada para sahabatnya, sebagaimana kebiasaan para patriot dan pejuang yang gagah berani bangsa Arab lainnya. Tak butuh waktu lama, Wahsi langsung dapat melihat Hamzah, yang merobek lapisan manusia bagaikan seekor unta abu-abu yang begitu kuat. Hamzah menebaskan pedangnya ke leher setiap musuh. Tak ada musuh yang dapat tegak berdiri di hadapan Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsi bersiap-siap membunuh Hamzah, dan saat itu dia berlindung di balik sebatang pohon atau batu, sambil menunggu Hamzah mendekat ke arahnya. Pada saat itu, posisi yang ditunggu-tunggu di depan Hamzah betul-betul tepat. Wahsi menggenggam senjatanya dengan penuh keyakinan. Dilemparkan senjatanya ke arah Hamzah, dan senjata itu menancap di bawah perutnya, sampai tembus di antara kedua kakinya. Kemudian Hamzah melangkah dua langkah dengan langkah yang berat ke arah Wahsi. Tak lama kemudian, Hamzah jatuh tersungkur. Senjata Wahsi masih menancap di tubuh Hamzah. Dibiarkanlah senjata itu bersarang di tubuhnya, sampai Wahsi benar-benar yakin bahwa Hamzah sudah meninggal. Lalu Wahsi mendekatinya dan mencabut senjatanya dari tubuh Hamzah. Kemudian Wahsi kembali ke tenda, duduk berdiam di sana, karena Wahsi tidak punya kepentingan apa-apa dalam perang itu, selain membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga dirinya akan bebas dan merdeka. Selepas perang Uhud, Wahsi kembali bersama pasukan kafir Qurais ke Mekah. Jubair bin Mutt'im menepati janjinya kepada Wahsi, dengan memerdekakan Wahsi dari perbudakan, dan akhirnya Wahsi pun merdeka. Namun, persoalan tentang Muhammad setiap hari semakin berkembang. Kau muslim setiap saat semakin terus bertambah. Setiap kali urusan tentang Muhammad semakin membesar, maka semakin besar juga kegalauan Wahsi, dan muncullah rasa takut di dalam dirinya. Wahsi terus saja merasakan hal itu, sampai ketika Muhammad bersama pasukan muslim yang banyak sekali, datang untuk menaklukkan kota Mekah. Demi Allah, Wahsi saat itu sedang dalam keadaan yang amat takut. Ketika ada seorang laki-laki yang memberikan nasihat dengan begitu lembut, berkata kepadanya, Celakalah kah, wahai Wahsi. Demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh orang-orang yang memeluk agama Islam, dan bersaksi dengan kesaksian yang sesungguhnya. Ketika Wahsi mendengar ucapannya, maka dia langsung berangkat menuju Yastrib untuk mencari Rasulullah. Begitu Wahsi tiba di Madinah, dia mencari keterangan tentang diri beliau, dan akhirnya Wahsi tahu bahwa Rasulullah sedang berada di masjid. Kemudian Wahsi menghampirinya dengan perlahan dan hati-hati. Dia terus berjalan ke arah Rasulullah, sehingga Wahsi berdiri di belakang kepalanya, dan dia pun berkata, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar dua kalimat syahadat, beliau mengangkat pandangannya. Rasulullah sangat mengenali Wahsi, lalu mengalihkan pandangannya, dan bertanya, Apakah Wahsi? Benar ya Rasulullah. Duduklah, dan ceritakan kepadaku, bagaimana kau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pamanku. Maka Wahsi pun duduk, dan menceritakan kisah pembunuhan Hamzah pada saat perang Uhud. Ketika Rasulullah berpulang ke hadirat Allah, dan kepemimpinan Islam beralih ke tangan Khalifah Abu Bakar, dan Bani Hanifah pendukung Musailama Al-Khazab Mulai Murtad, Khalifah Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menghadapi Musailama, dan mengembalikan kaumnya, yaitu Bani Hanifah, kepada agama Allah. Pada saat itu, Wahsi berkata pada dirinya sendiri, Demi Allah, inilah kesempatanmu, Wahi Wahsi, manfaatkanlah dengan baik, dan jangan sampai kau menyanyiakannya. Wahsi pun berangkat bersama pasukan Muslim. Dia membawa alat perang yang dia pakai, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsi bersumpah dalam hati, bahwa dia akan membunuh Musailama dengan senjatanya ini, atau Wahsi akan mendapatkan kesyahidan. Begitu pasukan Muslim mendesak Musailama dan pasukannya, di hadikatul maut, dan mengejar musuh-musuh Allah, Wahsi mencari-cari Musailama, dan akhirnya dia mendapatinya sedang berdiri, sambil menggenggam sebilah pedang. Begitu Wahsi mendapatkan posisi yang tepat, dia langsung mengarahkan senjatanya, sampai betul-betul mantap, dan kemudian dilemparkan ke tubuh Musailama. Kemudian prajurit dari golongan Ansor, langsung melompat ke arah Musailama, dan menebaskan pedangnya. Maka hanya Allah yang tahu, siapa di antara Wahsi atau orang Ansor tadi, yang sudah berhasil membunuh Musailama. Kalau ternyata Wahsi yang berhasil membunuhnya, maka dia menjadi orang yang sudah membunuh orang terbaik setelah Muhammad, dan Wahsi juga telah berhasil membunuh orang yang paling jahat. Wa'allahu aklamu biswab.